Saya, Pak Meda, yang sudah menyerahkan pekerjaan ini untuk saya kerjakan. Satu pesan yang harus saya selesaikan untuk hari ini. Kiranya, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi penghiburan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan daripada orang tua ini. Baik, kita akan pergunakan wajah dengan baik, dan biarlah kita terus mengabungkan Tuhan, peninggikan Tuhan selama hidup kita. Apa, Pak? Tuhan saja, Pak. Puji, Pak. Kita akan melalui acara ibadah kita, saya harap keluarga di sini semua boleh hadir, biar kita tinggal senang hati, sebentar kita akan perangkatkan jenazah daripada itu ini, dan biarlah kasih Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kita. Baik, kita akan nyari satu puji ya, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abad. Kantor terambat l antar lainnya, merayakan jenazah daripada itu berangkat-datanya. Akal Raja 갈it, Kurias tikcesso kita. Kurias tik geoong akan memperganti, kita akan memberkati, kita akan usar dia serangan kita atas 5 sets. Kurias tikas, melindungi turun di udara Tuhan pelihara karena kasihnya selalu Tuhan selalu bukan malam selalu menjagamu selanjutnya tak akan terjatuh tanpa sebijimu Yesus selalu Yesus selalu menolong selalu menjagamu dia menjagamu tak akan terjatuh selalu hidup sekali lagi menjagamu terima 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 Janganlah kiranya taksi dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada lo hatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia Puji Tuhan Orang tua bisa meninggalkan kita Anak-anak kalau sudah besar bisa meninggalkan kita Tapi ayat ini dikatakan Janganlah kiranya taksi dan setia meninggalkan kita Saudara, apa yang disampaikan tadi lewat firman Allah Bicara tentang keberadaan hidup daripada orang tua ini Itulah adanya Kalau disini kurang lebih tiga tahun Sayalah yang dulu tahu diadaan dia Waktu sudah pengsiung Apa dia bilang, dia selalu siapkan untuk hidup Menyenangkan tiduran Yang pertama, dia sisihkanlah dulu Perpuluhannya dia Yang kedua, dia sisihkanlah dulu Ongkosnya dia dari rumah Untuk bisa sampai keberadaan hidup Dan itu patah hidup Dan waktu saya dengar tadi Lewat kesaksian disini Berarti hidupnya dia belajar untuk Untuk senantiasa menyenangkan Ambit Tuhan Saudara Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan Janganlah kiranya kasih dan setia Meninggalkan engkau Keluarga besar yang ditinggalkan Daud pernah berkata Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan Tetapi Tuhan menyambut aku Haleluya Dicari Tuhan yang luar biasa Dan biarlah kiranya keluarga besar Yang ditinggalkan Yang ditinggalkan kepada ibu ini Kalau mungkin kita tanya kepada Apa kira-kira ditinggalkan ibu ini Bagi anak menandunya Istri apa? Oh, istrinya Merupang gabian Kalau itu mungkin ditinggalkan Tidak bisa cuatu istrinya bisa meninggalkan dia Habis itu ya Mungkin anak-anak ini sudah besar Bisa meninggalkan Pergi kepada keluarganya Bisa bisa meninggalkan Kadang-kadang kita tidak suka ini dan itu Tapi hari ini Saya ingatkan oleh firman Tuhan Bagi keluarga besar Yang ditinggalkan ini Gelungkanlah kasih setia Tuhan Pada leheramu Dan tuliskanlah kasih setia Tuhan Pada loh hati kita Haleluya Ini janji Tuhan juga Dunia akan berlalu Tetapi kasih Tuhan Gekal Sampai selama-lamanya Lebih daripada yang dirasakan Tuhan lebih tahu Dan Tuhan lebih mengerti Lebih daripada yang dirasakan Anak-anak yang ditinggalkan Tuhan lebih tahu Itu sebabnya Kalau kita kasih setia Tuhan Kalau loh hati kita tertuliskan Kalau lo hati kita tertuliskan Sesetia Tuhan Maka dikatakan dalam ayat yang keempat Maka engkau akan mendapat Kasih dan penghargaan Dalam pandangan alam Serta manusia Amin Bapak ibu saudara Tuhan yang dikasih Tuhan Kita yang hadir saat ini Yang sudah kenyang dengan makanan Minuman Haleluya Masih dengar Tuhan Biarlah kiranya Kepulang Daripada Tempat ini Kita Ingat Saya hidup Karena kasih setia Daripada Tuhan Saya ada Karena kasih setia Daripada Allah Dan itu menjadi Kalung di dalam hidup saya Sampai Saya Dipanggil kembali oleh Tuhan Seperti orang tua Yang sudah 70 tahun lebih Angguman Dekati 77 Ujung itu Akta Sempurna Wah Sempurna kasih Tuhan Dalam hidupnya dia Biarlah Anda tujuhnya juga Sempurna kasih Tuhan Terus mengalir bagi mereka Dan Dimuliakanlah Tuhan Di dalam kehidupan kita semua Lebih daripada yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Terus membukakan Rahasia Lebih jauh Bagi keluarga Pak Tak ikan Yang sudah bergelap Lebih daripada yang Enggak Berjakan Ada upah Yang juga sudah Senyakan Dan semua yang hadir Keluarga Ada upah Yang Tuhan Sudah Kerjakan Nanti dalam kehidupan kita Biarlah kiranya Sebentar kita Hantar Ibu ini Tempat Pemahaman Biarlah kasih setia Tuhan juga Akan menolong kita Dan Memperkati kita Dan Meninggalan Daripada Ibu ini Mengalir Mengalir Menganilah kasih setia Tuhan Baik yang ada di Perantauan Yang ada di tempat ini Dimanapun Perserat di dunia ini Nama Tuhan Yang ditinggikan Kita tutupkan kepala Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Kami berkiri saat ini Karena kasih setia Kami ada sampai saat ini Karena kasih setia Dan kami Belajar daripada Ibu yang sudah Meninggalkan Kami Biarlah Tuhan Apa yang sudah Dia buat Bagi anak Menantu Jujurnya Kita menjadi Satu Kehidupan Yang rusman Yang nangkan Hati Tuhan Dan kami Percaya Ada upah yang sudah Dia terima Sesuai dengan Pembuatannya dia Dia boleh beristirahat Dari Dari lelah Penderitaan Sakit dan Dari tubuhnya Dan Tuhan Akan ganti Dengan Suka cinta Yang luar biasa Bagi anak Menantu Yang ditinggalkan Terima kasih Tuhan Terpujilah Tuhan Dimuliahkan Laik kau Betul sampai Selama-lamanya Dalam Nama Yesus Christus Dalam Matalah Yalah Firman Dengan Hidup kami Haleluya Amin Oh Yerusalem Sesa Bagi keluarga Untuk melihat Yang terakhir Kali Seuduh Ditutup Mulih Hati Hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton